Lizzy Para, sosok imut ini populer sebagai salah satu Indonesia beauty blogger paling ternama. Lizzy tercatat sebagai salah satu blogger wanita Indonesia paling berpengaruh di dunia. Ulasan seputar dunia kecantikan yang diberikannya melalui tulisan di web dan di jaring sosial memberikan inspirasi kebanyak perempuan yang menginginkan berpenampilan cantik dan mempesona. Lizzy Para, nama yang diambil dari potongan nama panjangnya Elizabeth Christina Parameswari ini memilih jalur karir sebagai penatarias profesional dan meninggalkan zona nyamannya di perusahaan multinasional besar asal Paris di tahun 2011. Tak hanya menjadi penatarias profesional, Lizzy Para mengembangkan karirnya menjadi penulis web blog khusus tata rias dengan membuat web blog lizzypara.com. Video tutorial make up di web blog dan jaring sosial pun ia buat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Lizzy untuk berbagi pengalaman seputar dunia kecantikan. Kerja keras yang ia lakukan pun berbuah manis. Hal ini terbukti dengan ia mengontengi beberapa penghargaan seperti Nomination at Influence Asia 2015 di Singapura dalam kategori kecantikan. Tak hanya itu, ia pun sempat terpilih sebagai Safe Employee Champion di tahun 2014 oleh SWA Magazine Youngster Incorporation dan beberapa penghargaan lainnya yang membuktikan bahwa Lizzy memang terlahir untuk mewarnai dunia kecantikan. Hai, ketemu lagi kita di sini. Oh, jadi gini. Aku ngeliatin orang, gak pernah ngeliatin orang make up gitu kan. Jadi sebelah kalau perinci make up sehari-hari itu gimana sih Lizzy? Intinya itu kalau sehari-hari sih, apalagi kita pakai sehari-hari kan. Kalau bisa tuh jangan terlalu heavy sih sebenarnya. Jadi aku biasanya kalau sehari-hari lebih mengandalkan concealer dan hanya menutupi bagian-bagian yang butuh ditutupin. Jadi gak usah pakai foundation gitu? Aku sih jarang ya pakai foundation. Paling mendasar tuh sebenarnya sunscreen. Oh, iya. Iya. Penting banget itu. Aku kan kalau bisa ditanyain orang, apa sih kecil pertama kali? Pasti langsung sunscreen. Oke, pertama sunscreen. Terus? Iya, terus abis itu baru kita masuk ke complexion. Ya, kok sambil make up gak apa-apa? Boleh dong, boleh banget. Aku kan juga sambil nontonin. Siapa tahu besok aku lebih keci karena udah belajar. Keci. Iya, pokoknya abis itu kita baru masuk ke complexion. Complexion itu, terserah. Kita mau, kalau misalnya mau ada acara yang lebih heboh gitu, kita bisa pakai foundation. Oke. Cuma kalau enggak, kita juga bisa pakai concealer aja. Atau kita bisa pakai BB cream. Kalau concealer itu pakaiannya di mana? Concealer biasanya di bawah mata. Karena kalian suka under eye gelap. Iya, benar. Atau aku juga suka pakai di bekas-bekas jerawat. Iya. Abis itu ditutup dengan bedak ya? Bedak, iya. Karena kan kalau misalnya kayak lesnya kita lagi di luar yang udara dingin, itu kita enggak apa-apa deh enggak pakai powder. Cuma kalau di Indonesia karena udaranya lembak banget kan, jadi mendingan pakai bedak sedikit aja. Karena aku juga enggak gitu suka pakai bedak supaya agak tetap ada glowing-glowing gimana. Iya, flawless-flawless gimana. Iya. Abis mandi. Tapi kalau misalnya pilih bedaknya tuh yang kayak gimana sih? Meli sih kalau misalnya yang emang benar-benar pas gitu buat yang sehari-hari. Apakah? Karena kita kan bingung kan ini ada yang pancake yang mengandung foundation, ada yang enggak. Kalau aku sih, kalau buat sehari-hari, biasanya aku habis pakai foundation atau CC cream atau BB cream, aku biasanya pakai compact kayak begini. Oh, really? Cuma aku aplikasinya dengan brush, jadi hasilnya lebih flawless, enggak terlalu kayak cakey gitu. Iya, benar juga. Terus kalau buat, kayak aku sih sehari-hari kalau touch up, aku lebih suka menggunakan kertas minyak aja dibanding touch up pakai ini lagi. Oh, gitu. Benar juga sih. Karena kita dempul-dempul lama-lama kan tebal-tebal, tebal-tebal, tiba-tiba cerawatan. Iya, dan itu kan akan nutup pori-pori. Tadi aku dengar Sianas ngomong, iya nutup pori-pori benar banget sih. Benar ya? Iya. Berarti kamu selamanya ini sudah di jalur yang benar, nah? Iya, selamanya. Ya itu, karena kadang-kadang tuh nggak tahu apa yang kita aplikasikan, tiba-tiba terus komedonya banyak, gitu kan. Kalau misalnya blush on, blush on itu kan kita ada dua pilihan. Ada yang cream, ada yang tabur. Nah itu plus minusnya itu seperti apa, Liz? Sebenarnya sih kalau misalnya itu tuh lebih preferensi aja sih, cuman kalau aku biasanya kalau misalnya kita mau makeup yang lebih heavy gitu, biasanya aku pakai cream blush dulu. Right. Baru kita lihat, ini butuh atau nggak sih tambahan yang bubuk. Kayak misalnya aku tadi ini aku udah pakai yang cream blush, terus aku lihat, oh kayaknya aku nggak butuh nih pakai yang powder lagi. Jadi aku skip yang powder. Jadi sebenarnya sih bagusnya memang kalau kita punya masing-masing satu. Oh, berarti itu adalah alasan untuk sayangnya. Belajar lebih banyak lagi. Aldi. Tolong. Tapi ini berarti udah sampai tahap mana nih? Kalau udah lipstik biasanya udah deket-deket selesai. Karena aku tuh sebenarnya orangnya tuh paling malas ribet kan, karena keadaan aku harus makeup jam 3 pagi gitu kan, which is aku harus dongung jam 2. Dan itu biasanya aku lama di bulu mata, pasang bulu mata palsu, alis. Sama di alis. Terutama alis sih. Jadi apalagi alis aku kan sejak aku nikahkan botong. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk sulam. Supaya mempermudah hidup. Gitu. Mempermudah hidup. Oke, mungkin kita berikan waktu Lizzie untuk menyelesaikan. Kayaknya bentar lagi udah selesai. Terus kalau aku sehari-hari aku lebih suka pakai lip tint gini sih. Lip tint? Oh itu lip tint. Fantas sih. Aku gak ngerti kenapa aku dikasih jepit segede ini tadi. Buat poni. Iya. Jadi sebenarnya sih aku sehari-hari kayak gini aja. Gitu. Jadi intinya lebih ke glowing skin. Jadi intinya kalau kita mau makeup yang bagus, kita harus make sure kulit kita itu sehat dulu sih. Nah kan aku selalu menekatkan UV, 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 UV. Karena kalau sekarang mungkin orang gak mikir, oh apa sih pentingnya gak gitu, gak gitu, apa ya, gak begitu kerasa. Kota Pintar. Kayak di umur kita yang hampir ini. Kepala 3. Oke. Itu udah mulai kerasa. Semua. Apalagi yang udah 30 ke atas itu lebih kerasa lagi. Bener-bener. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ini sih kita ajak ngobrol dulu di sini. Ini loh hasilnya. Fresh banget ya. Super flower. Aku di situ. Di sini boleh kita ngobrol-ngobrol. Soalnya kalau ngomongin makeup biasanya perempuan bisa berjam-jam. Kamu begini. Bicara mengenai makeup, men makeup 2016 itu seperti apa sih? Kalau yang aku lihat sih masih ke glowing skin ya. Glowing skin. Terus red lips itu tetap ada. Tetap muncul dari segala macam red. Dari yang burgundy, dari yang 50s red, dari yang maroon. Dan sekarang tuh kayaknya mulai banyak orang pakai eyeliner yang warna-warni. Udah mulai berani gitu. Kayak banyak brand yang tadinya hanya play safe, mainnya hitam aja. Sekarang mereka udah mulai keluar hijau, biru, silver, emas. Dan itu orang Indonesia tuh udah mulai berani pakai itu. Oh iya? Tapi kita pakai yang wingtip gitu juga? Yang wingtip gitu. Tapi kalau dari mana kita cocok-cocok gitu? Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Kalau menurut aku tuh balik lagi ke pertama skin tone kita. Lebih ke warm atau ke cool. Sama kedua, lebih ke pede atau enggak sih? Ah, iya benar. Sebenarnya. Nyaman atau enggak ya? Iya, nyaman atau enggak kita dengan si makeup itu. Kayak contohnya ada orang yang lebih cocok pakai eyeliner biru. Ada orang yang lebih cocok pakai eyeliner ungu. Gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi ke pede kita. Kalau orang di barat sana kan orang enggak peduli. Ah, mau pakai eyeliner warna apa juga pede-pede aja. Iya sih. Tapi kepadanya kalau kecocok-cocokan gitu ya. Untuk milih warna. Misalnya lipstick ya. Lipstick aja. Kalau aku tuh soalnya punya warna lipstick tuh itu-itu lagi, itu-itu lagi. Tapi kalau baca di majalah katanya enggak boleh sebenarnya beli warna lipstick itu-itu lagi. Sebenarnya ada enggak tipsnya gitu untuk mungkin warna kulit seperti aku, cocoknya tuh pakai yang warna seperti apa sih? Basically kalau kulit Indonesia kan lebih rata-rata lebih ke yellow ya. Lebih ke warna kuning, ke kuningan gitu kan. Jadi sebenarnya memang paling cocok pakai warna merah sih sebenarnya. Merah. Ah, cuman enggak menutup kemungkinan juga kita pakai warna pink. Cuman mungkin pinknya lebih ke yang warnanya pink ke merah-merah kayak fuchsia. Oh, jangan pink Barbie gitu ya? Iya, jangan pink Barbie. Pink Barbie yang nyentrong gitu loh. Pink Copper Aku. Ini nih. Iya. Pink Copper Aku tuh kan pink nyentrong gitu. Jadi kita terlalu apa ya, jadinya enggak bagus di kita, enggak match gitu loh. Dan memang benar sih, memang kita enggak boleh punya warna lipstick yang itu-itu. Sampai makannya aku enggak bisa berhenti untuk beli lipstick gitu. Aku punya arahkan lagi untuk beli lipstick. Aldi, kalau istrinya. Tapi bicara mengenai apa ya, kecantikan. Kan Lizzy ini udah menjadi seorang beauty blogger tuh sejak tahun 2011 gitu ya. Iya, kurang lebih dari 2011. Nah, kalau bicara mengenai beauty blogger tuh kan banyak banget sekarang tuh menjamur banget di mana-mana. Dan bagaimana Lizzy itu bisa membuat household name tetap eksis di antara menjamurnya orang-orang yang berprofesi sebagai beauty blogger atau orang-orang yang mengklaim sebagai beauty blogger? Kalau aku sih lebih ke konsisten kali ya, konsisten untuk terus apa ya, mengikuti tren yang terbaru apa sekarang. Dan intinya kalau misalnya orang melihat blog aku zaman dulu pasti beda dengan sekarang gitu. Karena aku mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, Lizzy misalnya zaman dulu aku merekam misalnya kayak Lizzy kameranya kamera biasa. Mungkin sekarang, oh ternyata yang bagus kamera ini loh. HD atau apa? Iya, oh sekarang ternyata 4K, sekarang aku udah mulai masuk ke 4K juga gitu. Terus kita lihat nih Indonesia, oh sekarang trendnya udah mulai YouTube nih. Aku sebenarnya udah lama punya YouTube channel dari 2010, cuman dulu gak di maintain. Cuman ternyata, oh sekarang ternyata tuh mulai booming di Indonesia, makanya aku sekarang mulai balik lagi. Ke YouTube. Encengin YouTube lagi, karena ternyata demand di YouTube tuh sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi untuk disiplin gitu ya, kan sebagai blogger kan kita memang harus ngepost terus gitu, terus harus memberikan yang terbaru-terbaru. Nah itu tipsnya gimana sih kalau misalnya emang kita harus menjaga brand kita, apalagi Lizzy Farah udah gede banget brandnya. Kalau menurut aku sih, kita melakukan apa yang kita suka. Itu mungkin, let's say misalnya kamu gak suka nulis, ya jangan dipaksain nulis gitu. Kalau aku dari awal memang aku suka beauty, aku suka nulis, aku suka bikin video. Makanya sampai sekarang aku gak menjadikan itu sebagai beban. Kalau once kamu gak menganggap itu beban, pasti akan happy gitu ngejalaninnya. Berarti satu minggu berapa postingan kira-kira? Kalau postingan gini, karena sekarang udah ada Instagram, jadi akan lebih mudah buat beauty blogger ataupun beauty enthusiast untuk kayak sharing. Jadi sekarang kalau untuk blog at least aku seminggu, sorry, untuk video at least seminggu sekali, dua minggu sekali. Kalau blog at least minima sebulan sekali. Cuma kalau Instagram at least satu hari dua atau tiga post. Wow. Karena sekarang kalau Instagram kan two-way communication langsung kan, jangan langsung bales-balesan. Jadi at least aku bisa share di Instagram tuh sama Snapchat sekarang. Oh iya. Snapchat juga. Oh my God. Memang ini banget teknologi. Bagus banget sebagai seorang beauty blogger. Kalau setiap profesi itu kan juga ada etikanya, ada etika profesi. Nah sebagai seorang beauty blogger itu etika yang harus dipegang itu apa aja sih? Kalau dari aku pribadi sih, aku menghindari sekali satu fake review. Jadi aku gak mau mereview kalau diatur. Atau di, kamu ini dibayar. Jadi aku dari awal misalnya ada brand minta aku untuk review, aku bilang, pokoknya aku gak mau diatur. Kalau diatur mending gak usah. Kedua, kalau bisa jangan, jangan apa ya, jangan judging. Misalnya let's say kulit kita berminyak, kita pakai ternyata dikasihnya foundation untuk kulit berminyak. Kita jangan, ini jelek banget nih foundation bikin kulit berminyak banget. Jangan ngomong kayak gitu. Karena belum tentu di orang lain itu berbeda, sama hasil. Jadi kita bilang, oh kulit aku berminyak, jadi gak cocok pakai foundation ini. Mungkin di kulit kamu yang kering akan lebih cocok nih pakai ini. Jadi pemilihan kata-katanya juga harus polite. Karena kan kita memegang buat kita sendiri plus si brand yang kita sebut juga kan. Kadang-kadang tuh kehidupan brand tuh bergantung juga ke kita. Yes, review orang. Oke, berarti itu dua prinsip yang harus cuman sebagai beauty blogger. Itu sih aku yang bagal gitu. Oke, dan saya penasarannya sebenarnya gini, bisa gak sih kita menghidupi diri sebagai beauty blogger? Tok ya. Karena saya ada profesi sampingan tuh. Benar tau sih ya, siapa tau ya kan gitu sebagai slash presenter. Kalau aku bilang sih, mungkin bisa, cuma mungkin bukan sebagai main job kali ya. Kalau aku, aku menjadikan blogging dan vlogging itu sebagai hobi. Kalau profesi utama aku masih makeup artis. Jadi kalau misalnya dibilang, ya blogging itu adalah melengkapi ke makeup artisan aku gitu. Jadi orang lebih percaya dengan hasil makeup aku. Bahwa aku benar-benar nyobain produk-produk yang bagus gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya memang itu mau dijadikan sebuah profesi utama juga bisa sih. Cuman mungkin ya harus tetap keep up dengan apa yang trend sekarang sih. Karena lama-lama kan orang kan muncul yang baru, muncul yang baru gitu kan. Ya, intinya sama dengan bisnis yang lain juga sih. Jadi kayak running. Nah, pasti kan Lizzy juga udah punya portfolio kan selama beberapa tahun ini berkarir sebagai beauty blogger dan juga makeup artist. Siapa aja yang sudah masuk portfolio makeup artist? Paling kalau dalam waktu belakangan ini sih, paling aku lagi sering ketemu sama Isyana. Oh, Isyana. Selalu siapa lagi ya. Paling tahun lalu aku ada project bareng sama Andin, sama Ralin. Jadi kita bikin kayak tempo dulu. Jadi kayak ini, contohnya kayak ada yang, kayak ini kayak dimasukin ke situ, kayak sana mereka kayak artis-artis jaman dulu. Iya. Oh, Lu namanya juga. Lu namanya juga pernah. Kalau luar negeri pernah nggak? Kalau luar negeri paling aku blogger ya, blogger luar. Karena kita waktu itu sempat ada, apa namanya, kayak bertemu dengan keseluruh blogger-blogger yang ada di, termasuk yang dulu biasanya aku cuma lihat di TV, eh, ketemu orangnya. Oh, iya. Orang US, waktu itu kita lagi ada acara di China, terus kok ini orang yang aku suka, akhirnya kita sharing-sharing. Jadi sekarang kita mau temenan. Ada nggak suatu orang yang pengen banget didandanin? Gergetan gitu ngeliat wajahnya. Siapa ya yang aku pengen banget? Dulu aku pengen banget makeupin Isyana. Terus kan kejadian. Terus siapa lagi kalau misalnya di luar negeri? Kira-kira siapa yang mau? Kalau di luar negeri, aku pengen banget makeupin ini. Siapa tuh? Aku lupa namanya siapa. Pokoknya orang Afrika yang suka di. Lu pita nyonggo. Aku pengen banget makeupin dia. Karena belum pernah kan makeupin orang yang kulitnya gelart gitu. Pengen banget makeupin dia. Mungkin latihan dulu sama aku. Jadi istri apa lagi nanti aku? Oh, ini makeupnya hasil. Makeupnya lagi parah. Luar biasa. Lisy banget sih. Oke, berarti kita nanti kalau misalnya melihat tips-lipsnya bisa langsung ke Instagramnya Lizzy ya? Boleh. Instagramnya di bylizypara. At bylizypara. At bylizypara dan juga twitternya di at bylizypara. Thank you so much for sharing. Aku kayaknya yang aku penasaran pengen belajar itu wingtip. Iya, makanya tadi gampang banget ya kayaknya. Ini saya ya, saya share ya. Saya bikin wingtip tuh bisa 20 menit sendiri loh. Baiklah, nanti saya minta tips-nya. Tapi kita akan lihat informasi dari dunia ibaran yang akan hadir sesaat lagi hanya di Indonesia Morning Show. Itu tuh hal tersusah.